Intro Gerobak aus yang sudah dilupakan pemiliknya Setiap hari terpanggang di bawah terik matahari Tergeletak di sebelah tempat penampung sampah Roda penyoknya tidak akan berputar lagi Jari-jari roda sudah karatan Bohong besar menurutku Kalau roda hidup semua orang berputar Kalimat ini mungkin lahir dari orang-orang miskin Yang coba menghibur diri sepertiku Allah itu maha adil Kadang kita cuma mengukur kebahagiaan orang dari hartanya Padahal kita gak pernah tahu Kalau ada nikmat lain yang sudah olah cabut dari dia Itu hanya kalimat menenang saja Aku tersenyum miring menatap roda Gerobak Yang ada di depan bangku kayu tempatku duduk sekarang Lalu menenggak abis air putih Begal dalam botol di genggaman Usai nguli seharian di kudang pasir milik Cik Neni Seperti biasa Aku reat sejenak di depan area parkir pasar Di tempat inilah setiap hari aku mengais rejeki Tebu kurs berototku sudah basah oleh keringat Pematik apiku nyalakan menuju sudut rokok di mulut Menghisapnya dalam-dalam hingga membara Lalu meniupkan asap putih sembari mendongak Kalau dari nenek moyang sudah miskin Susah dirubah Gerutuku pelan Mengusap rambut yang mulai panjang melewati telinga Bagi rokoknya dong Alan Kawan satu profesi ikut duduk di sampingku Tersenyum kecut Kusodorkan bungkus rokok Yang sisa dua batang Buat sesama budak rokok Pantang pelit berbagi Biarpun sama-sama kere Lan Aku duluan cabut ya Kuangkat pantat dari bangku panjang Tempat kongku para buru pasar Ah Aku mendengus sembari mengalungkan hadu kecil Yang berbau kecut ke leher Sepasang tungkai pajangku Melenggang santai keluar area pasar induk Lapak-lapak pedagang sembako Yang kulalawi sudah banyak yang tutup Dari jauh Ku lihat pepeng si tukang parkir pasar Berjalan terpincang-pincang Sambil meniup nyaring peluitnya Memberi abah-abah Kepada satu mobil bok Yang baru datang memasuki area parkir Miri setiap melihat kawanku itu Pepeng cacat permanen Yang setahun lalu Sebuah mobil tanpa sengaja menabraknya Usut punya usut Pengumudi mobil itu Perempuan kaya Yang lagi belajar nyetir Kompensasi yang diterima oleh pepeng Hanya perawatan rumah sakit Iming-iming jaminan hidup tuanya Isapan jempol belaka Orang kecil macam pepeng bisa apa Ujung-ujungnya Pasrah terima nasib Pulang bro Masih sempat pepeng menyapaku Saat jarak kami tidak begitu jauh Aku hanya tersenyum miring Mengangkat tinggi telapak tangan ke arahnya Angin sore berembus lembut Ku susuri trotoar berpaving Di sisi jalan arteri Menuju lorong sempit kontrakan rumahku Berjarak setengah kilo dari pasar Menghabiskan sisa rokok di tangan Sendirian aja tur Sapa seseorang yang berdiri di sisi jalan Iya Sahutku tergagap Masih dengan nafas tersengal Menoleh padanya Dia berdiri dekat pohon karsem Samping tiang listrik Apa kabar? Tanyanya lagi Mataku memicing Menahan silau matahari yang tepat di belakang tubuhnya Jarak kami hanya tiga langkah Siapa ya? Aku balik bertanya Merasa tidak mengenalinya Catur, catur Belum tua sudah pelupa Dia terkekeh Anto Disisku setengah ragu Nah, itu masih ingat Dia tersenyum lebar Aku menatapnya dari ujung kepala Turun ke kaki Anto Dia kawan satu gengku waktu SMA Sejak kelulusan sampai sekarang Kami tidak pernah lagi bertemu Kabar terakhir Kudengar Anto ikut ibunya pindah ke Jakarta Setelah orang tuanya bercerai Lihat penampilannya sekarang Badannya tak lagi kerempeng Mukanya lebih dewasa Kemajalangan panjang Serta celana hitam itu cocok sekali dengan kulit putih Anto Rambutnya model anak muda masa kini Jam tangannya menggilat Sepatu kulitnya juga menggilat Dia terlihat parlente Tapi Parfum yang dipakai Anto agak aneh di hidungku Entahlah Mungkin memang begitu Aroma parfum mahal Masih jauh lebih wangi dari aroma kejut keringatku Aku berdejak kagum Sambil geleng-geleng kepala Anto terlihat berbeda Dulu dia tak kalah kucel dari aku Nasib kami sama tak beruntung Lahir dalam keluarga miskin Malahan Anto pernah hampir putus sekolah Waktu ayahnya kena struk Apa kabar kawan? Astaga Lama banget kita gak ketemu Ujarku Telapak kanan kami Beradu kuat hingga berbunyi Lalu saling menyenggolkan bahu Itu salam kompak ala geng kami masa SMA Aku baik Kamu sendiri apa kabar? Tanyanya balik Ya kau bisa lihat sendiri Begini aja tok Jawabku jujur Anto tersenyum tipis Menatap jauh pada deretan gedung Pencakar langit di seberang jalan arteri Sepertinya Nasibmu sudah berubah tok Kerja apa kamu sekarang? Tanyaku penasaran Adalah Jawabnya singkat Rahasia nih Kutinju pelan bahunya Kalau mau Kamu ikut aja Ojarnya sembari menoleh padaku Bilang dulu Kerjaannya apa Maaf men Kalau jualan sabu Aku tidak Aku mengangkat telapak kanan di depan dada Mending hidup susah Daripada ujuk-ujuk masuk penjara Tembakku belak-belakang Sembarangan Bukanlah Aku jualan sate Saudnya datar Anto tidak tersinggung Dia sudah hafal mulutku memang tak ada remnya Wah Keren ya Mataku melebar menetapnya Kamu buka warung sate Nanti aku jelasin Coba Kamu lihat mobil warna silver itu Tangannya menunjuk sebuah mobil merek ternama Model double cabin Yang terparkir di bau jalan Kenapa tuh mobil? Keningku mengernyit Itu mobil kutur Anto menepuk pelan dadanya Buset Yang bener tok Mulutku membulat Terus Ngapain kamu disini? Sengaja Nunggin kamu lewat Tadi aku nyari kamu di rumah Gak ada Tebakanku benar Kamu bakal lewat jalan ini Aku mau ngajak kamu kerja Kapan lagi dapat kerjaan enak Aku bosan nguli di gudang Remuk rasanya tulang punggung Setiap memanggul karung-karung gula Yang beratnya minta ampun Besok pagi jam 7 Aku tunggu kamu disini Anto tampak tersenyum puas Kuantarkan dia Memasuki mobil silver model double cabin itu Lagi-lagi aku dibuat terkagum Dengan interior di dalam mobil Anto sudah tak bisa lagi dipandang sebelah mata Kamu Akan segera menyusul punya mobil juga tur Anto sudah duduk di depan mobil kemudi Ah Tak usah muluk-muluk Kau kasih gaji UMR sudah berbunga hatiku Selorohku Beres Ujarnya sembari memutar kunci kontak mobil Hingga mesin segera menderung Ku pandangi badan mobil milik Anto Sampai mengecil Lalu menghilang di telan arus lalu lintas Teori tentang roda yang berputar Sepertinya berlaku kepada Anto Entah denganku Di pagi hari Mulutku bersiul-siul laku didik kempot Rambut yang masih basah Ku sisir berulang-ulang Miring ke kanan Miring ke kiri Senyum-senyum menatap diri di cermin Bakal naik mobil Hari ini mesti tampil keren Celanacin warna biru pudar Juga kaos oblong abu-abu puri Sudah melaka di tubuh atletisku Gak ke pasar hari ini Bukimin ibuku Keluar dari dalam membawa sekeranjang cucian Lalu memindai anaknya Dari atas ke bawah Sadar kalau penampilan kali ini berbeda Seragam kerja yang biasanya Kaos buntung sama celana selutut Enggak bu Ada poroyek sama temen Sahutku Dia mulai menata alas di atas lantai Setiap menyetrika Bukimin kerja di laundry punya tetangga Setrikaan Sering dikerjakannya di rumah Setelah salim sama ibu Aku segera keluar dari rumah Bapak masih belum kembali dari masjid Aku tak sempat pamit Pak Kimin Kerjanya marbot masjid dari zaman order baru Sampai order milenial Anaknya cuma satu Badung luar biasa Selain Anto Aku punya dua lagi teman geng SMA Ruslan dan Jebri Kami empat sekawan Yang merasa senasib Terkucil dari pergaulan Karena miskin SMA Negeri 10 Sebenarnya termasuk sekolah favorit Kami berempat Hanya kebetulan saja Bisa masuk di sana Entah apa yang dialami Jebri Selama kami putus komunikasi Lebaran tahun lalu Saat aku silaturahmi ke rumahnya Sebuah kabar mengejutkan Kuterima dari ibunya Kalau Jebri Masuk rumah sakit jiwa Tidak banyak informasi Yang bisa kugali Tentang penyapap sakit jiwa Jebri Ibunya terkesan menutup-nutupi Selentingan Ku dengar kabar dari Jebri Ketergantungan obat Nasib Ruslan jauh lebih beruntung Meski dulu sama miskin Dia punya otak paling encer Di antara kami Saat ini kehidupannya melesat naik Mbak sebuah roket Dia lulus dari perguruan tinggi Dengan beasiswa Teman kami itu sekarang Sudah jadi begawai Di sebuah kantor pemerintahan Sebenarnya aku dan Ruslan Sering bertemu Kami terhitung masih tetangga Entah dia memang tidak melihatku Atau dia anggar berteman Dengan gembel macam aku Ruslan terkesan buang muka Setiap kami berpapasan Dan Aku harus tahu diri Siapa aku Hanya butiran debu Dalam remehan rengdinang Antos sudah mengeber mobilnya Ke arah luar kota Memasuki jalan tol Dengan kecepatan tinggi Kita Kita kemana tok Kataku Ini Cari bahan segar Buat jualan Sahutnya Aku pun manggut-manggut Sok mengerti Mungkin Antos sengaja Mengajakku untuk melihat Proses usahanya Dari dasar Di kirku Bahan segarnya apa Kataku Daging Bumbu Dan lain-lain Ujarnya sambil mata Tetap fokus Ke arah jalan Wah Hebat ya Kamu beli dagingnya Langsung dari kandang Berarti Bahannya harus benar-benar fresh Pantas saja Mobilmu double kabin Bakal ngangkut Banyak daging Jari-jariku Mengetuk-netuk dashboard Mengikuti irama musik Adem sekali Awad di dalam mobil ini Hiasan kantung Di kaca depan Berbentuk huruf K Berputar-putar Mengikuti gerakan mobil Nanti Aku jelasin satu-satu Aku mau ngasih kamu ilmu bisnis Hidup kamu akan berubah Sejentikan jari Ujarnya menggesek ujung Telunjuk dan jempol kiri Antos semakin membuatku penasaran Sampai siang Kami belum juga tiba di tempat tujuan Perlahan Jauh membuat kami harus beberapa kali berhenti Untuk istirahat dan makan Antos mengajakku singgah Di sebuah restoran mewah Yang menyajikan berbagai masakan khas Jawa Begitu masuk Terlihat ruangan luas Dengan dekorasi adat Jawa Pelayanannya pun mengenakan Pakaian lurik dan belangkon Tempatnya Tak kalah adem dari mobil Anto Pengunjung resto tampak ramai Hampir semua meja terisi penuh Tak biasa makan di tempat mewah Membuatku sedikit kikuk Aku kebingungan Disodori lembar menu oleh pelayannya Kuminta kepada Anto Agar dia saja Yang memilih menu untukku Kamu lihat Dua orang di depan pintu masuk itu Anto yang duduk berhadapan denganku Sedikit mencondongkan badannya ke depan Di pintu kaca restoran Tak jauh dari meja kami Aku dan Anto Baru saja selesai makan siang Tinggal duduk santai Membiarkan makanan turun ke perut Dua laki-laki yang badannya tinggi itu Tanyaku sembari menghisap dalam rokok Yang terselip di jari Menikmati harum candunya Menikmati harum candunya Iya Kenapa? Kata Anto Asap rokok yang sudah puas jalan-jalan Di saluran napas Kutiu pelan Hanya kita yang melihatnya Anto bicara sangat pelan Eh Apa? Maksudmu? Alisku mengernyit Kembali menghisap dalam asap Yang akan membuat paru-paruku penuh jelega Mereka Makhluk penglaris Yang menarik banyak orang Supaya singgah di restoran ini Bisiknya Belum sempat kutiup Asap penuh candu itu Membuatku tersedak Gara-gara ucapan dari Anto Tak Masa? Ada-ada aja kamu, Tok Sergaku menepiskan telapak tangan Dengan dahi yang mengerut Gak percaya kamu Anto pun terkekegeli Menunjuk mukaku Allah Ngacau kamu tuh Kulempar kumpulan tisu bekas ke arahnya Perhatikan Sekali lagi, Tur Mana ada Manusia punya ekor Anto memasang wajah serius Aku segera menoleh sekali lagi Ke arah pintu kaca Berjarak Hanya beberapa langkah Dari meja kami Mataku menyipit Memandangi pangkal paha Salah satu penjaga Yang berdiri paling dekat dengan pintu Dia mengenakan setelan jas hitam Yang menutupi pantat Astaga Mataku yang tadinya menyipit Seketika membulat Ada benda menyumbul Dari bagian bawah jas Bentuk memanjang Berwarna loreng Di antara sepasang kaki Awalnya mirip sal panjang Tapi Setelah ku amati benda itu Kadang bergerak-gerak Aku mengucek-mucek mata Tak percaya Sudah percaya sekarang Kata Anto Aku pun diam Mengusap bulu-bulu lengan Yang tiba-tiba merinding Semakin kamu menyadari Kehadiran mereka Akan semakin banyak kejanggalan Yang bisa kamu lihat Kata Anto Maksud kamu? Tanya ku bingung Lihat saja Saat kita melewati pintu itu lagi Bertambah banyak Kejanggalan yang akan kamu sadari Kata Anto kembali Kenapa Cuma kita yang bisa lihat Tok Desisku Karena saat ini Kamu sedang bersamaku Aura ku menempel pada mutur Apa yang aku lihat Bisa kamu lihat Penjelasan Anto Kian membuatku tak mengerti Aura Aura apa maksudmu? Kataku Ingat Jangan menatap mereka langsung Karena dua penjaga itu Sebenarnya makhluk tak kasat mata Bahaya Kalau sampai mereka sadar Kamu bisa melihat Pesan Anto Sebelum kami keluar Dari pintu restoran Jantungku tiba-tiba Berdebar tak karuan Padahal Saat datang ke tempat ini Damai-damai saja Seharusnya Anto tidak perlu Memberitahuku Perihal dua makhluk Penglaris itu Suara geraman Yang berasal Dari dua penjaga itu Sewaktu kami melewati Pintu keluar Sial Aku berusaha Untuk tidak menoleh Ke arah mereka Bau amis Yang tajam Tiba-tiba tercium Sepanjang jalan Menuju halaman parkir Terlihat tetesan Berwarna merah Mirip darah Di atas paving Pengunjung restoran Tampak terus berdatangan Sialan kau tok Punya ilmu apa kau Sampai bisa tahu Yang begituan Kamu ngilmu tok Gerutuku saat kami Sudah ada di dalam mobil Anto hanya terbahak Jam di dashboard Menuju pukul 3 sore Ketika mobil memasuki area Sepi perkebunan sawit Jalan berupa tanah merah Yang kami lalui Terus menanjak Sejauh mata memandang Terlihat lautan kebun sawit Yang sangat luas Mungkin disini Letak peternakan ayam Atau sapi langganan antok Pikirku Aku sempat terlelap Beberapa lama Sebelum kemudian Menyadari Jika perkebunan sawit Sudah lewat Begitu terjaga lagi Mobil telah memasuki Hutan yang rapat Lalu berhenti Di tempat yang rimbun Oleh tumbuhan pakis Disini Tempat kita Mengaisar jekitur Anto mematikan Mesin mobil Alisku seketika Bertarung Mendengar ucapan Anto Di sekitar kami Hanya terlihat Padang pakis yang rimbun Ngapain kita disini Tok Kataku Ini Nyari daging Sawit Anto cuek Safety bell Yang menyilang Pada tubuhnya dilepas Daging Daging buat sate Maksudmu Bercanda kamu Tok Bibirku maju Bert Anto membanting Pintu mobil Dia keluar Menuju bak belakang Tak peduli Dengan keherananku Daging apa Anto Tanyaku masih penasaran Aku semakin tak mengerti Terpaksa Ikut keluar dari mobil Kupikir kami akan Memasuki peternakan Tapi Anto malah Menghentikan mobil Dalam hutan yang sepi Udara terasa lembab Dan dingin Dengan banyaknya Tubuhan pakis Anto tampak sibuk Membuka penutubak Belakang mobil Mengeluarkan benda-benda Berkakas Berupa kapak Golok Busur Dan lainnya Mau apa dia Gak bener nih orang Aku menyugar rambut kasar Memperhatikannya Dari belakang Benda-benda itu Sepertinya untuk berburu Berburu apa di hutan Seperti ini Babi hutan Monyet Beruang Ular Ini adalah ilegal Kamu Kamu jualan sate babi Tok Tebakku dengan gusar Bukan Bukan Jawab Anto Sebuah wadah penuh Anak panah Diselempangkan ke baunya Lalu Lalu apa Tok Suaraku meninggi Dia menoleh Kepadaku Ini Sate biawak Saudnya santai Dengan pendekanan Parah Parah kamu Tok Aku gak ikutan Kuangkat tinggi kedua tangan Sikap tubuh menyerah Kelewatan Jadi orang yang makan sate di warungmu Kamu kasih daging biawak Sadar gak sih kamu tok Cerocosku ngegas Catur Sate yang ku jual Bukan untuk orang biasa Cetusnya sembari merapikan lagi Penutup bak mobil Dijual sama siapa Sama monyet Memang monyet punya duit buat beli Kataku Aku menjauhinya Duduk di atas kap mobil Dengan wajah kecewa Tahu begini Mending aku nguli di gudang di pasar Nyesel aku tok Ikut kamu Keloku menggeleng-geleng kepala Kamu Gak akan menyesal Kalau lihat hasilnya Atau menaruh perkakasnya Yang lain di atas kap mobil Sebentar Sebentar Ujarnya sembari meraih tas lempang Yang tergeletak di jok depan Meletakkan tas di depanku Resleting tas Ditarik bergeser Nih Lihat Ujarnya sembari membuka lebar Tas kulit berwarna hitam itu Mataku seketika membelalak Melihat uang merah Berkepok-kepok di dalamnya Tidak pernah aku melihat Uang sebanyak itu Uang di dalam tas ini Ah apa Dibagi dua Aku menelan ludah lagi Membayangkan banyaknya uang Yang akan kubawa pulang Bu Kimin Pasti senang Paham Aku mengangguk pelan Anto tergegah Menang menyaksikan wajah sengokku Ternyata Uang yang bisa mengendalikan segalanya Oke Tugas kamu sekarang Mengerjakan apapun perintahku Jangan banyak nanya Aku sendiri yang akan menjelaskan satu-satu Tunggu apa lagi Ayo kerja Ujarnya sambil melangkah mendahului Dengan patuh Ku buntuti Anto dari belakang Aku berada sepuluh langkah di belakangnya Menurut Anto Sehari sebelumnya Dia sudah banyak meletakkan umpan Untuk mengundang kedatangan biawa-biawa itu Dengan kesit Ku tangkap sebuah tongkat kayu Yang baru ditemukan Anto di sekitar kakinya Buat jaga-jaga Kalau ada ular Ujarnya terkegeh Sialan Anto masih ingat Kalau ular Hewan yang paling ku takuti Karena dilarang banyak bertanya Aku mencoba menebak-nebak Mungkin Satu biawa itu Untuk makanan hewan langkah Peliharaan orang kaya Seperti bayi singa Ular piton Anak kingkong Atau apalah Saat ini Itulah yang paling masuk akal menurutku Anto berjalan dengan langkah pasti di depanku Aku terus mengawasi Baju yang dipakainya Masih sama dengan yang kemarin Setelan kemeja Dan celana hitam Modelnya pun sama Keningku mengernyit Memperhatikan baju Anto Jangan-jangan Dia gak ganti baju dari kemarin Tangan Anto Menyebab rimpunan daun pakis Setinggi dada Dari gerak geriknya Terlihat Kalau dia sudah mahir Dengan pekerjaan ini Tak ada sedikitpun Keraguan di wajahnya Berbeda jauh denganku Jantung terus berdegup Tak teratur Khawatir Kalau tiba-tiba Ada ular yang muncul Di antara rimpun pakis Entah di belahan hutan Sebelah mana kami sekarang berada Aku merasa sangat asing Dengan tempat ini Suara jangkrik Juga jeritan serangga hutan Lainya terdengar Terus bersahutan Sampai kemudian Kami menemukan Sekawanan biawak Yang tengah berebut makan Aku jadi teringat Adegan dalam film Jurasipak Mereka mirip hewan dinosaurus Yang sedang mengoyak-ngoyak tubuh Seekor gajah Hingga tersisa tulang Anto memberi kode silent Padaku Dengan meletakkan telunjuk Di depan mulutnya Aku berdiri tegang Mengintip dari balik Sebuah batang pohon Hampir tanpa suara Anto kian mendekati hewan itu Mengambil ancang-ancang Untuk memanah Dengan sebelah mata Memicing anak panah Dilesatkan satu persatu Oleh Anto Biawak-biawak itu Sempat berlarian panik Tugas kulah Menjaganya Supaya mereka tidak menghilang Sebelum mati bersimbah darah Menghalonya dengan tongkat kayu Sesekali memukul Ini menjijikan Aku dan Anto Menenteng biawak-biawak Hasil buruan kami itu Ke sungai Mencuci Menguliti Memotong-motong Dengan ukuran lumayan besar Kemudian menusuknya Dengan pilah-pilah bambu Daging-daging biawak itu Sudah siap untuk dibakar Kami mengerjakan semua Di atas sebuah batu besar Di tepian sungai Berarus cukup deras Tampaknya Anto sudah sangat hafal Seluk belukutan ini Abis ini apalagi tok Tanyaku sembari mengumpulkan Daging-daging sate Dalam sebuah wadah Kita Istirah dulu tur Kata Anto Tengah malam nanti Kita mulai jualan Kata Anto Jualan di mana tok Kataku Aku memegangi mulut Sudah melanggar Kesepakatan bersama Agar tidak banyak nanya Malam kian beranjak Usah menyantap Bekal makanan Kami bersiap Untuk istirahat dalam mobil Eh Kamu masih suka sama Dewi Anto merebakkan punggungnya Di jok belakang Aku Berdejak malas Masih ingat saja Si Anto sama Dewi Dewi cewek manis Tetanggaku Sekaligus idolaku Sejak SMA Pacarnya sekarang tentara Kabarnya Sebentar lagi mau kawin Ibarat kata Aku ini hanyalah punggung Yang merindukan bulan Sayang banget Kalau dipatok orang tur Nanti Pulang dari sini Kamu sudah punya modal Ngelamar dia Ujar Anto terkegeh Sambil menepuk-nepuk Tas kulit di pelukannya Aku tidak menanggapi Ocehan Anto Badan lelah Seharian di jalanan Ku atur posisi Bersiap untuk tidur Bunyi ketukan Pada kaca mobil Di sampingku Sontak membuat Kelopak mataku terbuka Mengerjap-ngerjap Beberapa kali Kesadaran masih Belum penuh Melirik ke kaca samping Tidak ada apa-apa Hanya kaca mobil Yang tampak mengembun Udara di luar Terlihat berkabut Ah Mungkin hanya Ranting-ranting pohon Yang jatuh Menimpa atap mobil Aku menoleh pada Anto Yang tampak pulas Terdidur di bangku belakang Aku sendiri Ada di bangku depan Di luar sangat gelap Cahaya bulan Tertutup oleh Rimbunan pepohonan Aku pun Berteriak isteris Menyaksikan dua buah Telapak tangan Penuh dengan darah Tiba-tiba menempel Pada kaca depan Aneh Anto sama sekali Tak bergeming Padahal Orat leherku Terasa hampir putus Berteriak Nyenyak sekali Dia tidur Sudah mirip orang mati Tok Tok Anto Tanganku menjangkau Ke belakang Mengguncang-guncang Tubuh Anto Badan mobil Kemudian terasa Digoyang-goyangkan Dari luar Seperti ada orang Yang ingin Membalikkan mobil Kepalaku beberapa kali Membentur badan mobil Anto Anto Bangun Tok Kali ini Kutepuk keras pipinya Aku terkesiap Saat merasakan Kulit wajah Anto Yang sedingin es Tubuhnya pun kaku Seperti mayat Anto Anto Kubalik tubuhnya Inalilahi Aroma busuk Sekitar menguartajam Di dalam mobil Astaga Anto Kamu kenapa begini Tok Aku mengguncang tubuhnya Panik Wajah Anto Membiru Bola matanya Memutih Apa mungkin Dia hipotermia Cuaca malam ini Luar biasa dingin Sudah mirip Dalam freezer Anto Hanya mengenakan Kemeja langan panjang Sedang aku Memakai Jaket hoodie tebal Yang dipinjamkan Anto Di luar mobil Terdengar Riau bunyi Derap langkah Mendekat Seolah banyak orang Yang sedang Mengelilingi mobil kami Tapi Aku tak melihat Apa-apa Kecuali Bekas telapak tangan Pada kaca depan Yang memerah darah Aku harus melakukan Sesuatu Kepada Anto Kalau dia Hanya hipotermi Tubuhnya harus Lebih hangat Ku lepas Jaket Untuk menyelimuti Tubuhnya Telapak kaki Anto Bergantian ku gosok Dengan telapak tanganku Sampai terasa panas Masih tidak ada reaksi Tubuhnya masih kaku Tak bergerak Aku pun bingung Tok Jangan begini Tok Kuku jangan kuat Kedua bahunya Kepalaku mulai terasa pening Karena mobil Tak berhenti bergoyang Apalagi ada bau pusuk Yang entah dari mana berasal Membuat perutku mual Apa bau ini Dari daging biawak Yang kami simpan dalam mobil Kian lama Aku rasakan Goncangan mobil Bertambah keras Sekuat tenaga Aku berpegangan pada jok Tubuh Anto Sudah terbanting-banting Tak karuan Aku berteriak Sejadi-jadinya Badan mobil Berguling-guling Dan akhirnya terbalik Antah makhluk apa Yang mengerjai kami Untung saja Semua pintu mobil Dalam keadaan terkunci Belum lagi Aku berhasil menguasai keadaan Terdengar suara teriakan perempuan Melengking di luar sana Lengkingannya terasa sangat dekat Kedua tanganku Sepontan menutup telinga Tak lama kemudian Wajah-wajah pucat Bermunculan Pada kaca mobil Jantungku seolah berhenti memumpah Siapa mereka Wajah-wajah tanpa ekspresi itu Seputih kapas Tangan-tangannya Mencakari kaca mobil Seolah ada yang sangat mereka inginkan Dari dalam mobil ini Akukah Yang mereka inginkan Atau Anto Atau Daging-daging biawa itu Mulut mereka mendesis Sembari terus berusaha mencakar Aku beringsut Menjauhi kaca mobil Menatap satu persatu Wajah pucat Yang menempel pada kaca Lalu mataku melebar Saat menemukan satu wajah Yang sangat kukenali Anto Dosisku terperangah Wajah Anto Ada di antara makhluk itu Tak kalah pucat Dan menyeramkan Dengan sudut mata Kulihat tubuh Anto Yang masih tergeletak Tak bergerak di sampingku Mataku berpindah-pindah Antara tubuh Anto Dalam mobil Dan wajah pucatnya Yang menempel di kaca Bagaimana bisa? Bang! Kaca depan dipukuli Hingga pecah berderai Tangan-tangan yang tadi mencakar Sekarang mencoba masuk Menggapai tubuhku Sekarang kaca samping Yang mereka pecahkan Makhluk-makhluk itu Tambah beringas Suara mereka Terdengar lapar Sial Bagaimana ini? Aku pun berteriak Panik Saat ada tangan Yang berhasil memegangi Kedua kakiku Tangan itu lalu berusaha Menyeret tubuhku Keluar dari mobil Jangan Jangan Kakiku menyentak-nyentak Tiba-tiba Ada sesuatu yang dingin Membasai wajah Aku meringis kaget Saatnya aksion bro Suara Anto Mataku sontak terbuka Tampak wajah Anto Tertawa geli Sedang memperhatikanku Satu tangannya Memegangi potol air mineral Yang tutupnya terbuka Kampret Mimpi apa kau tur Napas sampai ngos-ngosan begitu Tanyanya Dengan raut tak berdosa Setelah menciprati wajahku Dengan air Aku Aku Napasku masih tersengal Sudah Waktu kita gak banyak Buruan Siap-siap Ujarnya menepuk bauku Tangannya Lalu meraih lampu aki Yang terletak di atas dashboard Brak Anto keluar membanting pintu mobil Ah Syukurlah Hanya mimpi Ku usap wajah Dengan kedua telapak tangan Berusaha menenangkan diri sendiri Masih tersisa degup jantungku Yang memburu Tiupan angin dingin Seketika membuat tubuhku bergidik Saat keluar dari mobil Tudung kepala jaket Segera kukenakan Mengingkat talinya Di bawah dagu Kedua telapak tangan Masuk ke dalam saku jaket Anto dengan santainya Hanya mengenakan kemeja Dan celana panjang Yang digulung di bawah lutut Dia tak tampak kedinginan Seperti aku Ebat Kamu Bawa alat pemanggang Aku bawa tempat daging Ujar Anto membagi tugas Mulutnya mengeluarkan uap Saat berbicara Mulutku pun mengeluarkan asap Ada satu hal Yang harus kamu camkan Anto menatap lekat Kepadaku Apa? Keningku mengerjit Kepala masih puyeng Rasanya sangat nyata Kalau tadi kepala Sudah kecedot berkali-kali Kita Harus segera meninggalkan Tempat itu Sebelum sate daging kita habis Sisakan Barang 20 tusuk Sebelum kita cabut pulang Tambah Anto Kenapa Harus begitu Tanya aku Karena Dengan cara itu Kita bisa pulang dengan selamat Jawab Anto Sebuah alat panggang Disorongkan Anto padaku Ngomong apa sih kamu Bisa lebih jelas lagi Kata Anto Kita Bisa jadi sasaran Kemarahan mereka Kalau sate biawanya Sampai habis Jelas Anto lagi Ah Kok bisa begitu? Tanya aku Aku semakin tak mengerti Apa yang sedang dibicarakan Anto Kenapa pekerjaan ini Terdengar bahaya Kita Jualannya dimana sih tok? Sumpah Kamu bikin aku takut Kerutuku Eh Bukankah kita sudah deal? Kalau kamu tidak perlu banyak tanya Kamu karyawanku sekarang Aku sudah berani kasih gaji tinggi Ujarnya sembari berjalan cepat Menenteng banyak bawaan Satu tangannya lagi Memegangi lampu Ah Aku pun mendengkus Tergoboh-goboh Mengejar langkahnya Mataku nyalang Menyapu sekeliling Terbayang lagi Wajah-wajah pucat Yang ada dalam mimpiku barusan Anto berjalan cepat di depanku Setengah berlari Aku mengimbangi jalannya Tergoboh-goboh Memeluk alat pemanggang Yang lumayan berat Kemana tujuan Anto? Jalan terasa menanjak Hutan yang kami masuki Semakin gelap dan dingin Kabut bergerak pelan di udara Kemerisi kedaunan basah Yang ditiup angin Mengiringi langkah kaki kami Gigiku sekarang mulai kemerutuk Menahan dingin Burung hantu Menyapa dari dahan pohon tinggi Yang ku lewati Sepasang matanya Tampak menyala Semakin Bulu kuduk dibuat merinding Bisa saja Pohon-pohon besar yang kami lewati sekarang Tempat tinggal hantu penghuni hutang Aku tak berani menatap lebih lama Ke arah pohon-pohon itu Takut melihat ada penampakan Nyali si Anto Sejak SMA Tak pernah kuragukan Dia tak pernah takut dengan yang namanya hantu Entah memang dia pemberani Atau memang tidak percaya Dengan yang begituan Lamat-lamat Terdengar suara keramaian dari kejauhan Lalu beberapa saat kemudian Tampak sebuah tempat lapang Penuh orang di depan sana Cahaya kilat Terus menyambar menerangi langit malam Orang-orang terlihat hilir mudik Lapak-lapak dagangan Terlihat berderet memajang di sisi jalan Anto memperlambat langkah Lalu menoleh kepadaku Ini tempatnya Kata Anto Lampu aki Yang dibawa Anto dimatikan Suasana di sini Sudah cukup benderang Oleh lampu-lampu lampion Dengan warna-warni yang indah Lampion lampion itu Menari-nari di imbus angin Menggantung pada tali-tali Yang membentang di atas Aku masih celingukan menatap sekitar Tidak menyangka Ada keramaian di tengah hutan Anto berjalan mendahuluiku Lalu terlihat memilih lapak kosong Yang berada di sudut pasar malam itu Dia kemudian Memberi kode kepadaku Agar mendekat Terdengar Suara kelintingan Aku mendongak Ke atas mencari asal suara Ternyata Dari lonceng-lonceng mungil Yang berkelantungan pada tali Di antara lampion Bunyi lonceng yang tertiup angin Memberikan nuansa tersendiri Bersama cahaya ratusan lampion Yang memayungi pasar malam Begitu semaret Tubuhku memutar Memperhatikan aktivitas orang-orang Aku masih terbengong-bengong Mengagumi suasana pasar malam itu Semua orang tampak sibuk Ada arena bermain anak Tak jauh dari lapak kami Beberapa anak kecil Terlihat asik bergantian Menaiki perosotan Ditingkahi tawa ceria Kas anak-anak Kamu Mirip nenekku Kalau mangap gitu Tur Ledek anto di sampingku Aku cengengesan Buruan kejar Pasar malamnya cuma sebentar Ujarnya lagi Siap bos Kataku Alat pemanggang dari besi Dengan bentuk memanjang Kuletakkan di atas meja Semua arang dari dalam kresek Kutumpahkan ke dalamnya Aku mulai membuat bara api Kipas sudah siap di tangan Awas hangat dari api yang kubuat Cukup menjarab Menghilangkan rasa dingin Aku mulai bergeringat sekarang Belum ada penghujung pasar Yang tertarik sehingga di lapak kami Anto kulihat Membumbui daging-daging sate Di dalam sebuah wadah Tangannya begitu cekatan Kata anto Bumbu itu resep rahasia Yang sudah diolahnya dari rumah Dengan semangat kemerdekaan Aku mengipas-ngipas bara api Sembari terus mengawasi sekeliling Pasar ini berada di dataran tinggi Tempatnya sangat lapang Dikelilingi oleh hutan pinus Lapak pedagang berderet Memanjang di sisi jalan Orang-orang Tampaknya datang dari sebuah pelokan Di sudut jalan Cukup jauh dari tempatku berdiri sekarang Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas Karena ada sebuah pohon besar Yang menghalangi pandanganku Mereka datang dan pergi dari arah situ Mungkin itu Jalan menuju satu perkampungan Dilihat dari garis wajahnya Orang-orang yang ada di pasar ini Berasal dari ras mongoloid Kulit mereka putih-putih Dengan bentuk mata memanjang Gak salah Kalau anto jualan sate biawak di pasar ini Setahuku Jenis daging yang dikonsumsi ras mereka Memang beragam Seperti daging bebi Daging bulus Daging buaya Mungkin daging biawak juga Dasar akunya aja yang kudet Aku manggut-manggut Bicara sendiri dalam hati Arang dalam pemanggang Sudah tampak membarah Antor dengan sigap Menatap puluhan tusuk sate Berukuran jumbo di atas alat pemanggang Aku berasa lebih konsentrasi mengipas Menjaga barang api tetap menyala Beberapa saat kemudian Aroma sedap dari daging terbakar Mulai menguar terbawa angin Dek Aku sedikit terkesiap Dengan sikap serentak orang-orang yang kompak berubah arah Wajah-wajah pengunjung pasar Yang sebelumnya cuek bebek Tiba-tiba menoleh ke arahku Kini satu persatu Mendekati lapak kami Senyum sumberingan menghiasi wajah antoh Seorang wanita cantik berambut panjang sepinggang Tampak sangat tertarik Dengan sate biawak yang sedang kubakar Dia berdiri tepat di depanku Aroma sate biawak kami Memang sangat menggoda Tapi Aku sama sekali tak berminat Untuk mencicipi Mengingat saat mengulitinya Aku bergidik geli Kulit tebal dengan lemak penuh lendir Iya Yang bener ngipasnya Antoh menyenggel pelan bahuku Gak usah gitu amat ngeliatin cewek Biasa saja Fokus sama bakaran kamu Jangan sampai hangus Bisiknya lagi Anjay Genggu aja si antoh Eh Sabar ya neng Ujarku kepada cewek itu Alah Kebanyakan gaya si catur Kumam antoh sirik Keinginanku Untuk melepas kaos pun Urngku lakukan Sebagian sate sudah matang Anto memindahnya Menatanya di atas meja Sate sudah siap untuk dijual Silahkan Juragan Yang mau beli antri satu-satu Anto membuka lebar kedua telapak tangannya Mempersilahkan orang-orang yang tampak berminat pada sate kami Cewek yang tadi berdiri paling depan Segera mendekati antoh Yang lain ikut antri di belakangnya Walau penasaran Aku merasa tak enak menanyakan tentang harga sate biawa itu kepada anto Melihat banyak uang yang diperlihatkannya tadi padaku Pasti keuntungannya lumayan besar Posisiku saat ini Hanya karyawan anto Mulutku langsung membulat Melihat cewek itu menyedorkan sesuatu Yang tampak berkilau pada anto Setelah dia menerima bungkusan sate Anto segera memasukkannya ke dalam tas Yang selalu menempel di tubuhnya Tanganku menghibas-hibas Saat menyadari ada dua bocah laki-laki Yang terlalu dekat Dengan pegangan sate Jangan terlalu dekat dek Panas Entar kena percikan api Tegurku pada keduanya Mereka hanya menatapku tanpa dosa Tidak berusaha menjauh Kedua bocah kembar itu Sama-sama berkepala pelontos Seperti upin-ipin Tapi mukanya boros Gak ada imut-imutnya Jangan lupa Sisain 20 tusuk Jangan sampai habis Anto mengingatkanku lagi Sambil melayani pembeli lain Beres, beres Sahutku Meski dalam hati bertanya-tanya Kusisikan 20 tusuk daging biawak Di sudut atas panggangan Dengan bara api kecil di bawahnya Supaya tidak hangus Untuk apa Disisai segala Kalau Habis semua kan lebih bagus Tapi Terserah antolah Dia kan bosnya Apa kata bos Aku harus menurut Gumamku Sebelah sana Kalau mau beli Ujarku kepada dua bocah Di depanku Seraya menunjuk pada meja Di depan Anto Salah satu bocah Meledekku Dengan menjulurkan lidah Ditambah matanya Yang dibuat culing Dasar bocah nakal Bodoh amatlah Kalau mereka sampai Kena bunga api Tanganku kembali Mengipas-ngipas Di antara sate Penampilan bocah-bocah itu Ganjil menurutku Cuaca dingin berangin Seperti ini Keduanya bertelanjang dada Hanya memakai celana cancut Mirip diaper Aku curiga mereka kabur Dari tempat penitipan anak Pembeli terus berdatangan Lapak sate kami laris manis Di pasar ini Tampaknya kami tidak punya saingan Pedagang yang lainnya Kebanyakan berjualan makanan Yang sudah matang Dagangan kami punya nilai tambah Tersendiri Hanya hitungan menit Ratusan tusuk sate kami Hampir habis Keringat berjucuran Sekujur tubuhku Aku kewalahan Membakar sate Anto juga kewalahan Melayani pembeli Biarpun capek Tapi hati senang luar biasa Bisnis hari ini berjalan lancar Sudah waktunya kita cabut bro Mana sisa satenya Tanya Anto Ada ini Kataku Tubuhku membeku Beberapa detik melihat ke atas Pemanggangan Yang sudah kosong Mana sate yang kusisakan tadi Jangan-jangan Mataku mencari-cari Dua buja tadi Lalu jongkok Mengintip ke bawah meja Buruan Mana tur Kita mesti cepat Suara Anto terdengar panik Ah Dicuri Sama mereka berdua Tok Ujarku menunjuk dua begundal kecil Yang duduk santai di bawah kaki meja Menikmati sate itu Cilakah Kita mesti kabur sekarang tur Sebelum mereka marah Desis Anto di telingaku Ah kenapa Mesti kabur tok Kita cuma jualan Gak salah apa-apa disini Kataku panik Kami bicara berbisik-bisik Di bawah meja Meja kayu Di atas kami Diketuk-ketuk Beli satenya Suara besar Seorang laki-laki Mereka Semua gak seperti Yang kamu kira tur Ini pasar hantu Mereka semua hantu Ujar Anto lagi Ah Mulutku segera dibegap oleh Anto Mana satenya Suara laki-laki itu Bertambah besar Terdengar tak sabar Gak usah berdebat Kalau mau selamat Buruan kabur Kata Anto Bersikap biasa Biar mereka tidak curiga Segera lari Kalau kamu lihat aku lari Suara Anto terdengar gemetar Ah Bersikap biasa Dia memintaku bersikap biasa Sedang wajahnya sendiri Jelas sangat ketakutan Yang benar saja Anto Anto keluar dari kolong meja Sambil satu tangannya Mencengkeram kerah belakang kaosku Mau tidak mau Aku ikut berdiri Sebentar Kita siapin Sahut Anto terbata-bata Seluruh bulu kudu Seketika merinding Menerima tatapan tajam Laki-laki besar di depan kami Tubuhku terasa menegang Mereka semua sepertinya sangat menginginkan sate biawa Padahal sudah habis digundol dua bucah putak Antrian di depan meja Anto masih panjang Setelah ku perhatikan lagi Kulit mereka ternyata bukannya putih Tapi pucat seperti mayat Sekarang mata Sebagian orang-orang itu mulai menyala Apa mereka tahu Kalau satenya habis Aku menelan ludah Tubuh dingin gemetar Tidak menyangka Ternyata Anto segila ini Bisa-bisanya Dia sampai terpikir berjualan di sarang hantu ini Ide dari mana coba Aku baru tahu Kalau ternyata sate biawa makanan hantu S-s-s-satenya masih banyak Jangan khawatir Sebentar kami ambil lagi Ujar Anto bernegosiasi Masih dengan tergegap Dia yang sudah biasa menghadapi hantu saja Sebegitu ketakutan Apalagi aku Kakiku kebetulan luar biasa Tiba-tiba kepingin kencing Salah satu dari kalian Harus tetap tinggal disini Mata laki-laki besar itu Semakin menyala Mulutnya menggeram Apa? Apa? Gawat Aku dan Anto saling tatap P-percayakan K-kami Pasti balik lagi Bawa Lebih banyak daging lagi Ujar Anto lagi Pada orang besar itu Angin tiba-tiba bertiup tambah kencang Bunyinya terdengar menderu Membawa dedaunan Dan ranting kecil beterbangan Lampion dan lonceng di atas Semakin rihu bergoyang Gemberincin bunyi lonceng Tambah nyaring Membuat jantungku Kian berdebar Waspada tur Desis Anto Mereka Mau apa Anto? Kataku terbata-bata Itu Mereka pingin degeng kita Anto bicara sangat pelan Tanpa gerakan bibir Astaga Mereka yang tadinya antri di depan meja Mulai bergerak menyebar Sepertinya ingin membuat formasi Untuk mengepung kami Untuk mengepung kami Mataku membulat Menyaksikan seorang perempuan Bergaun merah Yang berdiri di belakang Menggebakkan kedua tangan Seolah dua buah sayap Tubuhnya kemudian melayang naik Makhluk apa itu? Anto tiba-tiba Mendorong alat pemanggang Di atas meja Yang penuh bara Ke arah makhluk-makhluk itu Bongkahan bara api pun Beramburan Mereka yang berdiri tepat di depan meja Serentak berteriak kepanasan Sebuah ledakan api yang cukup besar Saat botol kaca berisi minyak tanah Dilemparkan Anto Ke arah arang Yang masih membara Buruan Buruan kabur Jangan lihat ke belakang Sentak Anto Seraya merenggut kuat kaos belakangku Aku tak mampu berkata-kata Segera mengikuti jejak Anto Lari terbirit-birit Kami lalu berlarian Susul-menyusul dengan kegelapan hutan Hanya mengandalkan cahaya temaram Langit Dan kilat Yang menyala sesekali Bunyi petir kian memacu laju adrenalin Di aliran darah Kuturuti kata-kata Anto Untuk tidak melihat ke belakang Walau terdengar Suara teriakan marah Mereka mengejar kami Belum apa-apa Napasku sudah mulai ngos-ngosan Lari Anto cepat sekali Aku semakin ketinggalan darinya Dia sudah tidak terlihat lagi di depanku Aku kehilangan jejak Anto Keadaan hutan semakin gelap Tidak terlihat apa-apa lagi Anto menghilang Tok Tok Anto Kamu di mana Anto Tunggu aku Ujarku tersengal Sepi Hanya terdengar desau angin Dan gemersik di daunan Aku sudah seperti orang buta Mau lari kemana Yang tampak sekarang Hanya kegelapan hitam pekat Suara cekikikan Mengerikan membuatku Sontak merinding Kilat menyala Menerangi sekeliling Seorang wanita Sudah berdiri di depanku Dengan gaun merah Yang berkibar Tertihup angin Percuma kau lari Hantu Aku rasakan hangat Merembes di antara selapaha Aku ngompol Sial Tubuhku membeku saat perempuan itu Kian mendekat Matanya berkilat-kilat menyala Cakar-cakar panjangnya Lalu diletakkan di dahiku Entah dia mau apa Yang pasti Tubuhku terasa lupuh Tidak bisa lagi bergerak Mulutnya mengeluarkan banyak uap Saat membuka lebar Taring-taring Kemudian berdesakan keluar Tiba-tiba Benturan cukup keras Menimpa punggungku Tubuhku tersungkur Mencium tanah Masih beku tak bergerak Tinggal telinga yang berfungsi Aku mendengar suara pekikan Nyaring bergantian Sepertinya ada sebuah pertarungan Yang terjadi Mungkinkah hantu-hantu itu Sedang memerebutkan tubuhku Cukup lama aku dalam posisi Tiarab tak bergerak Berusaha tetap hidup Ingin sekali Membaca ayat-ayat Al-Quran Yang pernah kuhapal Tapi tak satupun bisa kuingat Seakan menghilang begitu saja Dari memori Mungkin karena iman Yang sudah lepas menipis Bek Sebuah benturan Mengenai punggungku lagi Aku hanya mengadu dalam hati Benturan berkali-kali Membuat tubuhku terus berkuling Menimpa semak belukar Ranting pohon Bebatuan Tanah basah Entah apa lagi Sakit luar biasa Sudah berhari-hari Aku masih dikepung oleh hutan lebat Aroma lembab tanah Serta ada daunan yang basah Kepalaku menggeleng putus asa Menatap akar-akar pohon Yang menjelur di sekeliling Ternyata Aku berada dalam judang yang cukup dalam Baru ku ingat Kalau tadi malam Aku jatuh terkuling Sebelum tak sadarkan diri Lututku tekuk Tangan berusaha merabah kaki kiri Sembari meringis menahan sakit Jariku menemukan benda semacam kayu Menembus telapak kaki Sia Pantas luar biasa sakitnya Aku pun hanya bisa terisak Harapanku Anto mulai kembali ke hutan ini Untuk mencariku Itu pun kalau dia sendiri selamat Aku berteriak Menahan nyeri Saat gagal untuk bangun Aku coba meraih tumbuhan Yang ada di dekatku Untuk menahan tubuhku Aku harus memanjat ke atas Kalau mau selamat Tapi Dengan kondisi kaki yang cederah Pasti sangat sulit Di bawah sini gelap Aku bergidik ngeri Memikirkan kemungkinan Kalau di hutan ini Banyak kewan buas Aku tidak mau mati sia-sia Di tempat ini Sambil tiarap Aku merayap Mendekati akar pohon yang menjulur Kedua tangan Mati-matian mencengkeram Berusaha untuk memanjat Keringat dingin Sudah membasahi tubuhku Aku harus bisa Harus bisa Mulai berhasil Tubuhku mulai naik Kian ke atas Beban tubuh bertambah berat Urat-urat lengan mengencang Kedua telapak tangan Sudah terasa kebas Ya ampun Sedikit lagi Aku tak kuat lagi Tenaganya pun habis Pegangan pun terlepas Punggungku kembali terhempas jatuh Bunyi ranting Dan dedaunan yang tersibak Mataku melebar Menyaksikan salah satu akar pohon besar Tiba-tiba bergerak Aku menelan ludah Kuguk Menunggu sosok yang akan turun dari atas Binatang Manusia Ataukah hantu lagi Semakin kesini Akar pohon itu semakin kuat berayun Cukup berat tampaknya Beban yang menggantunginya Mataku menatap tak berkedip Ke arah makhluk yang sebentar lagi akan muncul Detik-detik yang mendebarkan Satu kaki Menyumbul dari atas Disusul satu kaki lainnya Yang menopang pada akar pohon itu Manusia Apa itu anto? Kegugupanku masih tak berkurang Banyak kemungkinan yang bisa terjadi Di tempat seperti ini Jangan bersenang hati dulu Dia Melompat saat sudah dekat dengan dasar jurang Wajahnya tidak begitu jelas Tapi dari siluet tubuh Dan gerakannya Ku tebak dia Seorang perempuan Rambutnya panjang Mengenakan kain selutut Perempuan itu mendekatiku Mengamati tubuhku beberapa saat Sebelum wajahnya semakin mendekat Betul Dia wanita Tanpa suara Dia menatap lekat padaku Aku diam tak bergeming Mau tahu apa maunya Mencoba menilai Dia orang jahat atau baik Aku melolong kesakitan Saat kedua tangannya Menarik kaki kiriku Mau apa kamu? Pergi Tinggalkan aku Bentaku dengan suara serak Perempuan itu masih menarik-narik kakiku Ampun Ampun Sakit Aku pun menangis Luar biasa sakit yang kurasakan Telapak kakiku Yang ditembus kayu tajam itu Mungkin dalam kondisi bengkak sekarang Kamu tuli Hah? Entikan Teriaku Dan sepertinya Dia memang tuli Tubuhku sampai menggigil Menahan sakit atas perlakuannya Dia menarik paksa benda tajam itu Tak mampu menahan sakit Kesadaranku hilang lagi Begitu tersadar lagi Wajah perempuan berambut gimbal itu sangat dekat Hanya secengkal dari wajahku Bola matanya besar Membelalak Menakutkan Kulitnya gelap Napasnya mendengkus-dengkus Apa yang dia mau dariku Kepala perempuan gimbal Memandang mengawasiku Dia lalu berdiri Memunggungiku Meletakkan sebuah tali besar di bahunya Tubuhku berkeser maju Mengikuti langkah perempuan gimbal itu Astaga Aku sudah dalam keadaan terikat Kupandangi tali tambang Yang sudah melengkari dada Perempuan gimbal Rupanya mengikat tubuhku Saat aku tak sadarkan diri Sekarang Dia menarik tubuhku Yang terbaring dengan seutas tali besar Tubuhku terus bergerak maju Rumpun-rumpun semak Yang dilalui oleh tubuhku tersibak Aku cuma menggigit bibir Menahan perih Saat duri-duri semak menggores kulitku Mengarang tertahan Aku terpekik Merasakan benda besar Yang menimpa tubuhku Dari arah atas Tiba-tiba Menjuntai dua makhluk bersisik Berukuran besar dan panjang Keduanya Saling melilit heboh Mataku membelalak Menyaksikan dua ekor ular raksasa itu Tepat di atasku Bunyi desisan bersahutan Bau amis yang tajam Saat sisik-sisiknya merayap di wajah Aku harus menahan nafas beberapa saat Jantung seketika memompat cepat Tapi sepertinya Mereka sangat sibuk saling lilit Tidak tertarik sama sekali pada kehadiranku disini Aku dicueki Mungkin mereka sedang bercinta Baguslah Aku selamat Aku lupa pada perempuan gimbal itu Tubuhku masih ditarik oleh tali Mana dia? Aku tidak melihatnya Mataku mencari-cari keberadaan si gimbal Posisi tubuhku Kini mulai naik Aku ditarik ke atas Perempuan gimbal itu Kemungkinan sudah berada di atas Kepalaku berusaha mendongak Benar saja Dia ada di atas sana Sedang menarik tali yang mengikat tubuhku Sementara sepasang ular raksasa itu Masih berkumpul Penuh birahi di tempatku tadi terbaring Kini penampakan perempuan itu semakin jelas Kulitnya sangat gelap Bola matanya selalu melotot Tubuhku terus diseret hingga keluar dari dalam jurang Tubuhku diseret lagi tanpa ampun Kuat sekali perempuan ini Kemana ini? Tanyaku parau Tidak ada jawaban Hentikan 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 Aku tidak mau ikut kamu Ujarku lagi Sial sekali nasibku Lepas dari sarang hantu Sekarang tak berdaya Menghadapi perempuan gimbal ini Mungkinkah Dia suku primitif Yang mendiami hutan Apa dipikirannya Aku hewan buruan Lalu sekarang Dia akan membawaku pulang Untuk disantap bersama keluarganya Telingaku menangkap suara ceritan burung Serta kemerijik air arus Tenggorokan terasa cekat Semua terlihat buram Saat mengangkat pelan kelopak mata Ada satu wajah Yang sangat dekat dengan wajahku Awalnya buram Kemudian berangsur-angsur jelas Dapat kurasakan embusan nafasnya Ah, dia lagi Perempuan berkulit gelap Dengan rambut gimbal sepinggang Mata bulatnya Menatap lebar kepada aku Mulutnya menganga lebar Mau apa perempuan ini Kutatap punggungnya yang menjauh Dia mendekati sungai Aku kemudian Terlongong melihat sekitar Ini tempat yang berbeda Dia Sudah mengeluarkanku dari jurang itu Dan sekarang Kami ada di dekat aliran sungai Aku berusaha bangkit Menopangkan kedua sikut Setengah dudukku pandangi tubuh sendiri Kaosku sobek Celana jin pun Koyak di sana-sini Banyak luka gores Di sekujur tubuh Jaket anto Masih terikat di pinggang Bauku pesing Bercampur amis Kondisiku benar-benar kacau Mataku kemudian terpaku Pada kaki kanan Yang sudah terbungkus rapi Dengan sesuatu Seperti di daunan kering Rasanya sudah mendingan Tidak senyari tadi Perempuan Kimbal Kembali lagi dengan kedua tangannya Menangkup penuh air Dia mau memberiku minuman Aku segera membuka mulut Aku pun meminumnya Segar sekali air itu Yang mengucur dari tangannya Bodoh amat Dengan kuku-kuku panjang dan hitam itu Yang penting Dahagaku sudah terobati Apa perempuan Kimbal ini Tidak jadi memakan aku Atau Dia menunggu kondisiku lebih baik Baru mulai mengoyak-ngoyak dekingku Ah Sepertinya Aku salah menilainya Kalau Memang dia bermaksud buruk Tidak mungkin kakiku diobati Iya Aku rasa Dia sudah mengobati kakiku Rasa cenat-cenut pada bagian Yang ditembus kayu Sudah jauh berkurang Kesimpulan sementara Dia baik Perempuan ini Sudah menolongku Semoga kesimpulanku benar Terima kasih Ucapku terbatas Dia diam saja Kembali menatapku Tanpa ekspresi Dengan sepasang bola mata besar itu Serta mulutnya Yang tak berhenti menganggap Nama Kamu siapa? Tanyaku Tidak dijawab Aku pun mengalah nafas Aku Catur Maaf Sebelumnya Sudah buruk sangka Sama kamu Ah Sia-sia diajak ngomong Apa mungkin dia memang bisu Atau tuli Atau keduanya Dia tidak menjawab Mataku memindainya Kulit gelap Dan rambut kimbal panjang Aku pusing sendiri Memikirkan Dari mana perempuan ini berasal Apa kamu bisa bantu aku Aku mau pulang Kataku kepada perempuan Berambut kimbal itu Aku masih belum putus asa Mengajaknya berkomunikasi Pertanyaanku tidak dikupris Dengan cueknya Dia menjauh meninggalkanku Eh Kamu mau kemana? Tolong jangan tinggalkan aku Kataku kepada makhluk itu Sekarang Aku mulai bergantung kepadanya Tubuh perempuan itu Sangat lencah Saat memanjat pohon Yang ada di sisi sungai Melompat dari satu dahan Ke dahan lain Lalu menghilang Dari pandanganku Si manis Aku akan memberinya Nama si manis Sayup-sayup Terdengar suara orang bicara Dari arah sungai Aku menajamkan pendengarannya Masih terbaring lemah Dekat sebuah batu besar Di bawah rindang pepohonan Tolong Tolong Teriakanku tertelan bunyi Arus sungai Atau suaraku terlalu pelan Aku pun tidak bisa mendengar Jelas suara sendiri Ah Susah sekali berdiri Kedua lututku masih lemas Aku merangkak menuju sungai Arus sungai yang deras Membawa perahu itu Menjauh dengan cepat Apes Si manis menghampiriku Entah dari arah mana datangnya Bisa kau tolong Panggilkan mereka Ujarku padanya Satu tanganku menunjuk ke arah Perahu itu Yang sudah terlihat mengecil Dia hanya bengong Mirip anak kecil Yang tak mengerti apa-apa Aku tidak bisa berharap Terlalu banyak Kepada perempuan ini Kupaksakan Tubuh untuk merangkak Mendekati sungai Tak putus harapanku Tolong Tolong Ujarku sembari terus merangkak Terlambat Perahu itu Sudah tidak lagi terlihat Ah Aku pun mengembaskan punggung Kecewa Semoga ada perahu lagi Yang lewat Bahaku ditepuk-tepuk Oleh si manis Dia menyodorkan Beberapa buah pisang Yang sudah menguning Baik sekali Perempuan ini Rupanya tadi Dia pergi Untuk mencari makan Ah Makasih ya Kuterima pisang itu Di saat seperti ini Buah pisang Pemberian manis Nikmatnya melebihi Makanan apapun di dunia Bapak benar Aku memang manusia Yang tidak pandai bersyukur Kamu Tinggal di mana Tanyaku Dengan mulut penuh pisang Tak peduli Kalau tidak akan mendapat Jawaban lagi Mungkin dia manusia hutan Macam Tarsan Menunggu sekian lama Di tepi sungai Aku harus menelan Kecewa Menyaksikan saat Matahari kian tenggelam Berganti dengan Kegelapan Tak ada Satupun lagi Perahu yang lewat Aku harus melewati Malam di hutan ini lagi Si manis Ikut duduk Di sampingku Angin malam Berembus cukup kencang Jaket hoodie Berwarna abu-abu Milik Anto Kukenakan Lumayan sedikit Bisa menahan dingin Meski ada Beberapa bagian Yang koyak Eh Manis Aku menoleh pada Perempuan berwajah gelap Bak kertas karbon itu Bola mata besarnya Balas menatapku Kalau Aku bisa pulang Dengan selamat Kamu Kukawini Ujarku terkegeh geli Mungkin Kewarasanku Sudah mulai berkurang Saat ini Sampai berniat Mengawini Perempuan aneh Semacam si manis Keluarga kamu Tinggal di mana Biar Pak Kimin Gak susah nyari alamat Ujarku lagi Masih terkegeh Mulut si manis Kian bertambah Mangat Sampai ilernya Menetes-netes Kedua kalinya Aku tak sadarkan diri Aku sangat terkejut Melihat wajah seram Dari wanita itu Sampai singkat cerita Aku tersadar Dan tubuhku kini Terbaring di atas Ambaran kerikil Tepat di tepian sungai Bunyi arusnya Semakin terdengar bergemuruh Suara petir pun Menggelegar Dengan garang Nyaliku seketika Mengkerut Satu tetes air Jatuh ke wajah Lalu disusul Tetesan-tetesan lagi Hujan deras Mengguyur tubuh ringgiku Si manis Tidak kelihatan Mataku berusaha Menemukannya Kemana dia Astaga Airnya akan pasang Aku harus segera Naik ke tebing Susah payah Aku mencoba bangun Dengan satu kaki Air sungai dekat Air sungai Dengan cepat naik Sebagian tubuhku Sudah terendam Semakin aku Kedinginan Ya Allah Allah Tanpa sadar Mulutku mengucap Namanya Nama yang sudah Sangat lama Tidak terucap lagi Terpincang-pincang Menahan nyeri Aku berusaha Menyelamatkan diri Menuju tebing sungai Saat mendongak Kulihat si manis Ada disana Berdiri di atas Sebuah batu besar Wajah cengonya Menatap terpaku Sama sekali Tak tergerak Untuk menolongku Padahal Aku sudah melambaikan Tangan ke arahnya Ya Allah Allah Allahu Akbar Kali ini Aku meneriakan Namanya Air bah Yang sangat besar Tiba-tiba datang Menghanjutkan tubuhku Saat ini Aku benar-benar Tak berdaya Menghadapi alam Megap-megap timbul Dan tenggelam Dipermainkan arus sungai Yang sedang murkah Kadang membentur Benda-benda keras Entah kayu Entah batu-batu Wajah-wajah orang Yang kusayangi Berkelebat Satu persatu Andai masih Diberi kesempatan Aku akan Membahagiakan mereka Sampai kemudian Aku tidak merasakan Apa-apa lagi Nah Seperti itulah ceritanya Mungkin Dari kisah ini Kita bisa mengambil Hikmah Dan pembelajarannya Mungkin cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!